Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat seperti yang sudah nampak pada cover sebelumnya jadi yang kita lakukan pertama adalah klik file lalu new lalu letakkan saja ini 10 cm x 10 cm nah ini kita buat kawatnya nah desainnya oke kita ambil klik dua kali lalu enter untuk menghilangkan gembok setelah itu ambil magic eraser nah maka dia akan seperti ini lalu ambil ini pen tool setelah itu ambil bagian shape lalu ini dihilangkan saja lalu ambil ini warna hitam oke tiga lalu kita buat garis oke seperti ini jadi setelah itu kita hapus bagian yang tidak penting misalnya kita ambil bagian ini nah oke ini saja jadi kita hapus lah bagian op lalu kita ambil bagian clear oke kita hapus bagian yang tidak penting nah ini rapi tidak apa-apa karena dia hanya desain dalam bagian dalam oke kita hapus bagian sini lalu ini 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 nah setelah seperti ini kan jadi kita ambil bagian click selection tool lalu kita klik klik nah kan sudah seperti ini kan lalu klik edit lalu ambil defense brush preset nah lalu kita buat ini oke nah setelah itu kita ambil foto yang akan kita edit misalnya saya mengambil foto teman saya misalnya ini oke saya ambil ini oke setelah itu kita ambil click selection tool untuk hanya mengambil bagian dalam saja nah kita select bagian dalam nah ini seperti ini udah nah setelah ini klik dua kali untuk menghilangkan kuncinya lalu ctrl shift i untuk bagian luar seleksi bagian luar lalu delete nah setelah seperti ini klik ctrl d lalu klik ctrl shift u nah maka dia akan jadi seperti ini lalu kita buat ini warna hitam mana ambil ini paint bucket tool warna hitam oke buat satu buah lagi warna hitam nah setelah dua buah klik ctrl bagian bawah ini nah setelah itu tadi kan kita sudah membuatnya menjadi brush atau yang ini kan sudah dibuat jadi brush jadi sekarang kita ambil bagian brush dengan cara klik ini brush tool lalu ambil yang tadi kita simpan nah ini dia oke setelah itu kita ambil ini nah dia akan seperti ini bisa kita ubah spasinya agar tidak terlalu dekat nah setelah itu kita perkecil ukurannya nah juga bisa disini perkecil ukurannya nah setelah itu kita ambil bagian clear ya oke lalu kita corek seperti ini wah nah ctrl z jika ini terlalu kecil kita bisa memperbesarnya karena kalau terlalu kecil dia tidak terlalu bagus nah seperti ini wow it's so amazing man nah maka dia akan jadi seperti ini bagian wajah kita perjelas nah seperti ini oke nah oke seperti itulah caranya jadi kita buat brush nya terlebih dahulu lalu kita buat seperti ini oke sekian dari tutorial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati